Sebelum kepergok selingkuh dengan pria lain, Rizka Hairul Atok atau RK Atok mesra ke istrinya Melisa Zarai yang juga dikenal sebagai pengusaha. Keduanya kerap berlibur bersama dan nampak terlihat romantis di setiap kesempatan. Bisa dibilang, keduanya suami istri yang harmonis dan punya kehidupan mapan. Awal pertemuan berlangsung pada 2017 silam saat Melisa mengisi seminar salah satu acaranya. Di tahun itu, bisnis hijab Melisa sedang berkembang. RK Atok hadir dalam acara tersebut dan langsung membuat kelepak-kelepak Melisa yang juga dikenal sebagai selebgram asal Tulung Agung. Cintanya perlahan tumbuh, dibarengi usahanya mencari kontak RK Atok. Nasib berpihak kepada Melisa yang lagi dimabuk ke payang. Ia pun mendapat nomor RK Atok dari salah satu temannya. Sayang seribu sayang. Melisa selalu dibuat pasrah dengan semua balasan chat dari RK Atok. Semua yang ia kirimkan selalu dibalas RK Atok ala kadarnya. Empat tahun berselang, tepatnya ketika pandemi COVID-19 melanda, bisnis hijab Melisa justru kian melambung. Ia sukses membuka butik Mazara dengan mengundang influencer dalam grand opening. Diluar dugaan, sosok pria yang Melisa idam-idamkan empat tahun lalu itu masuk dalam list yang hadir dalam grand opening butik miliknya. Sayangnya saat itu Melisa tak jua ada kesempatan berbincang-bincang dengan RK di grand opening butik Mazara. Terlebih, RK Atok telat hadir. Sorenya, Melisa melihat RK Atok memasang sebuah foto di story Instagram. Ia pun memberanikan diri membalas story Instagram RK Atok. Dari situlah awal perasaan yang dipendam Melisa dan RK Atok saling menyahut. Sejak saat itu keduanya memutuskan untuk saling bertemu dan kerap jalan bersama hingga memutuskan kejenjang yang lebih serius. Terima kasih telah menonton!